Kita ke sorotan lain, saudara, demi melengkapi data polisi pada hari ini menggelar proses rekonstruksi kasus kematian anak Tamara Tiasmara di lokasi kejadian. Tersangka Yuda Arfandi memeragakan sejumlah adegan saat menenggelamkan Dante yang merupakan anak artis dari Tamara Tiasmara. Terdapat 102 adegan yang diperagakan dan polisi menyimpulkan tersangka membenamkan korban sebanyak 12 kali di dalam kolam sedalam 1,5 meter pada 27 Januari lalu. Selain itu, ayah korban Anggar Dimas yang turut menyaksikan, mengungkapkan perasaannya di depan awak media. Ya, teman-teman nilai aja seperti apa ya. Kalau dari saya sih, saya itu kejam, tetap kejam. Peragakan, pada saat pelaksanaan rekonstruksi di Kulam Renang, sejumlah 102 adegan. Yang mana dari 102 adegan ini, terdapat 69 adegan, di mana tersangka ini selama 12 kali menenggelamkan korban. Tak hanya tersangka, ibu korban Tamara Tiasmara juga turut hadir saat proses rekonstruksi kasus kematian anaknya Dante. Ia didampingi oleh kuasa hukumnya dan Tamara sempat memeragakan sejumlah adegan sebelum Dante diserahkan kepada tersangka. Rekonstruksi dilakukan di Mapolda, Metro Jaya, serta di Kolam Renang, Tirta Mas, Duren Sawit, Jakarta Timur. Rekonstruksi dilakukan di Mapolda, Metro Jaya, serta di Kolam Renang, Tirta Mas, Duren Sawit, Jakarta Timur. Terima kasih telah menonton!